Keterbatasan fisik tidak menyuruhkan semangat gadis 17 tahun berjualan keripik paye demi membantu ayahnya yang terbaring sakit kanker. Kisah siswa kelas 10 yang bercita-cita menjadi seorang dokter ini viral di media sosial saat berjualan keripik paye. Beberapa waktu terakhir viral di media sosial. Seorang gadis bernama Cynthia Afrianti Amala dalam kondisi fisik yang terbatas, gadis 17 tahun itu tetap semangat berkeliling menawarkan keripik paye kepada warga. Hanya tampak raut wajah ceria dalam sosok putri kedua pasangan Andi Siswanto dan Sumiyati itu. Baginya yang terpenting adalah bisa membawa pulang uang demi menolong orang tua terutama ayahnya yang sedang sakit. Saat ditemui di tempat tinggalnya di sebuah rumah kos di Jalan Kendang Sari Gang 7 Sekolahan Tenggiris Mejoyo, Surabaya, Siswi kelas 10 SMAS Dharma Wanita Kendang Sari ini tengah membantu ibunya merawat sang ayah yang terbaring berjuang melawan sakit kanker. Gadis yang bercita-cita menjadi seorang dokter itu berjualan keripik paye hanya untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan dan pengobatan ayahnya. Namun gini, ia tidak bisa lagi berjualan paye karena Cynthia harus merawat ayahnya saat ibunya bekerja. Ia pun masih bertekad mengumpulkan uang dengan berjualan online. Inisiatif sendiri mas, karena sambil membantu ibu juga, kerjanya lagi sepi, sambil nambah-nambah untuk uang beli kampesnya ayah sama susunya, jadi jualan. Kejuangan Cynthia, sabar ya saya kasihin mas, lihat dia. Cuma dia itu tekadnya besar ya mas. Tekadnya besar untuk bisa membantu ayahnya, untuk biaya berupa teriwariwi ke rumah sakit, dia itu besar. Masih saya suruh nggak datang ke rumah sakit karena nggak punya biaya, dia ya kok datang ke sana. Aku pokoknya ke sana bu, sambil jualan nggak apa-apa. Selain membantu ibunya merawat sang ayah, Cynthia juga memiliki tekad kuat untuk sembuh. Ia kini juga menjalani pengobatan terapi DRSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.